Hari ini kita mau bahas mengenai digitalisasi Itu penderbakanan orang-orang ini Dia menyadari gak bodi yang sakit Kalau dia menyadari bodi yang sakit Dia akan menurut sekali untuk video gue bantu Jangan-jangan harus dipakai lagi Namanya jangan usaha berpikir Usahakan Kalau kita cargain bagai maupan gitu ya Pressure-nya Iya, lupayan gitu kalau ya Ingin langsung di tempat itu Terus kodi Harus video program Harus video program Terima kasih Ayo, ada yang masih bingungan Hai guys, ketemu lagi sama saya Visno di acara webinar kita hari ini Cuma sebenarnya webinar kita sekarang rada berbeda Kenapa? Karena kita kedatangan tamu spesial nih Mbak Evelyn, CEO Indogo.id Nah, hari ini kita mau bahas mengenai digitalisasi Ayo, ada yang masih bingung gak tentang digitalisasi itu apa? Nah, kenapa sih digitalisasi lah dan kenapa sih harus digital? Oke, kita tanya langsung ke sumbernya Mbak Evelyn silahkan perkenalan dulu mungkin Tonton-tonton kita Halo semuanya, nama saya Evelyn Saya CEO dari Indogo.id Oke, langsung sambung ya pertanyaan tentang digital Nah, ini yang sebetulnya saya udah dari dulu pengen banget jelasin tentang ini gitu Karena banyak orang tuh salah tentang digital Digital itu dalam bahasa Yunani Itu sebetulnya dari kata digitus Digitus itu artinya jari jemari Dimana jari jemari kita ada berapa? 10 ya, berarti di situ ada angka 1 dan angka 0 Nah, digital ini sebetulnya adalah tentang 1 dan 0 ini Jadi gak tentu tentang komputer juga Termasuk misalnya listrik tuh ada stop kontak tuh Nah, listrik stop kontak pun itu adalah 1 dan 0 Artinya nyala dan mati Jadi sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari Kita juga sudah menjalankan digital Tapi orang seringkali menyebutnya digital itu seperti adalah hanya komputer Padahal sehari-hari kita pun adalah sudah berhubungan dengan digital Ada orang bilang ya aku Gaptek Gimana Gaptek ya nyalain lampu aja Masa gak bisa gitu kan? Kan gak mungkin ya yang namanya Gaptek Nah, kurang lebih seperti itu sih yang namanya digital Begitu Ngomong-ngomong barusan digital Ada kata digitus 01 on off Berarti basically digital ini bukan benda asing dong ya? Iya dong Jelas sebetulnya sebetulnya sudah sehari-hari kita menemukan yang namanya digital Nah, coba teman-teman yang di rumah Coba deh Kamu lihat sekeliling Teman-teman lihat sekeliling Kira-kira ada gak sih benda-benda digital di sekelilingnya teman-teman semua? Ada gak? Ada ya Kalau rumahnya masih belum ada Itu yang digital itu lampu on off Segera minta ke pemerintah berarti ya Supaya listrik masuk ke rumahnya Nah, kita balik lagi ya Mbak Eflin Mbak Eflin ini sudah memegang perusahaan-perusahaan yang berbasis IRP Sampai ke POS, UKM, IEKM dan UMKM ya Nah, kenapa saya sebut IRP? Karena Memang berbeda ya Sama IRP itu sama umumnya Kebanyakan perusahaan software itu bergerak itu Mereka itu kan biasanya dari kecil makin lama makin lama makin besar Nah, sedangkan yang saya tahu gitu Untuk lampu sini kan dari IRP maksudnya Mbak Eflin sendiri Dari IRP ke POS Malah kebalik gitu sama yang lainnya Nah, selama di lapangan Jika ingin memulai digitalisasi Dalam konteks komputerisasi ini Langkah-langkahnya apa aja sih? Oke, sebetulnya mau jelasin sedikit ya Yang namanya dagang itu sebetulnya cuma dua ya teman-teman Yaitu pasti jual dan beli Ya, kita beli barang kemudian kita jual Mungkin kalau sekarang udah keren ya Ada bahasa kerennya dikit yaitu drop cheaper Dimana mereka mungkin gak usah beli barang Tapi kita tinggal ambil gambar Kemudian kita jual secara online Kemudian ya kita jualan Dan kita dapat selisih untungnya dari sana Tapi pada dasarnya apapun Dasarnya ini hanya dua Yaitu jual dan beli Beli kan belum tentu juga beli dalam bentuk visi kita keluar uang Yang beli bisa jadi kita beli koran dulu, numpang lewat dan lain sebagainya Jadi kalau tadi ditanya tentang bagaimana sih langkah untuk digital Ya sebetulnya kita harus mengerti dulu juga tentang hal ini ya Tentang jual dan belinya dulu ini Nah jadi dimana waktu digital ini Sebetulnya sama seperti orang sakit Ya pernah ketemu orang sakit? Sering Sering ya Di rumah sakit ya Nah waktu ketemu orang sakit Sebetulnya orang sakit ini ada antara dua Yaitu dia mau pergi ke dokter atau enggak Nah mau pergi ke dokter atau enggak itu tergantung Tergantung dari mana Kadang-kadang ya dari kondisi keuangan Dari ketakutan pribadi Kadang-kadang nggak pengen cerita sama dokternya Kalau sudah sakit atau Ya satu dan lain hal Tapi biasanya kalau udah parah Sudah pasti orang itu ke dokter Ya kurang lebih seperti itu Nah konsep ini waktu tahun 2016 Kita pernah dipanggil sama sebuah majalah Dan kita dinobatin sebagai dokter IT Bagi UMKM dan UMKM Oh keren-keren Nah kenapa sih kita waktu itu dibilang sebagai dokter IT Karena memang hari itu kita Ngasih lihat tentang software Tentang hardware Tentang pendampingan Training Semua kita kasih one stop solution Betul semua Jadi ibaratnya sekarang ada orang toko grosir Misalnya punya masalah Sama seperti orang sakit tadi Datang ke tempat kita Kita punya solusinya Udah orang mungkin multi harga Ada punya masalah juga Ada datang juga ke tempat kita Nah jadi waktu memulai digitalisasi Sebetulnya inti utamanya adalah Sama seperti orang sakit tadi Yaitu keterbukaan Kalau dari saya Jadi sebelum kita bicara tentang Wah saya Gaptek Saya ini saya itu Menurut saya ini Nomor sekian Yang paling pertama itu Justru pentingnya Selama perjalanan saya Di Indogo.id Karena kita punya 175 software lebih Yaitu keterbukaan seseorang Artinya dia menyadari nggak Kalau dirinya dia itu sakit Kalau dia tidak menyadari dirinya sakit Ini akan sulit sekali untuk Indogo Bantu perusahaannya Kurang lebih sih gambarnya seperti itu Jadi untuk tahap memulai yaitu Keterbukaannya dulu Nah, teman-teman yang di rumah Napa ini please note Digarisbawahi bahwa Poin utama paling penting Ketika bisnis kamu yang manual Mau berubah menjadi digitalisasi Yang paling pentingnya adalah Keterbukaan Jadi kita harus terbuka Ngasih tahu Kita punya sakit apa sih Kurang lebih seperti itu ya Bener nggak? Betul, jadi menyadari sakitnya dulu Kemudian terbuka dan menceritakan Sebetulnya masalahnya di mana Karena kalau nggak nggak mungkin ya Kita datang ke dokter Kita mau konsultasi Tapi dokter sendiri bingung gitu Ini keluhan apa gitu kan Nggak mungkin juga ya Nah, kurang lebih seperti itu sih Tahap awal Atau teman-teman Di rumah ada yang datang ke dokter Nggak ngomong Dokternya menerka-nerka Itu dukun namanya Nah, kalau di sini Ini Mbak Evelyn ini bukan dukun Jadi teman-teman kasih tahu Sakitnya apa Sama seperti teman-teman pergi ke dokter Kasih tahu sakit bisnisnya apa Obrolkan Nanti dicarikan solusi yang paling tepatnya Kurang lebih begitu Betul, exactly Benar banget nih Oke Jadi, nah ini kalau di Sumer Berarti kan Tadi yang paling pertama ya Keterbukaan Lalu Dikasih obatnya lagi ya Gratis itu sama Indogo Lalu Bisa konsultasi juga bener ya? Bisa, bisa Nah, baru sesudahnya deal Langkahnya gitu ya? Ya Nah, sama seperti orang sakit sebetulnya Kan datang ke dokter Terus konsultasi Nah, dari konsultasi itu dikasih obat sama dokter Kasih obat ya baru dibeli obatnya Ya Dan bedanya Kalo ke dokter Ketika teman-teman udah periksa Teman-teman udah harus siap berapapun itu Nah, kalo di kita Di Di Lengkauk ini Di Indogo ini Sebelum Ngobrol Sebelum Menceritakan segala sesuatunya Udah dibicarakan dulu dari sejak awal Ini loh Kurang lebih Estimasinya sekian Estimasinya sekian Jadi udah ketahuan dari sejak awal Nah Kira-kira cakupannya apa aja nih Mbak Eflin Untuk Indogonya Sendiri Indogo.id Oke Paling saya ulangi lagi yang barusan ya Jadi Kalo kita datang ke dokter Tadi kan kita memang sebetulnya Sempat memiliki ketakutan ya Jadi waktu kita sebelum ke dokter Kita takut Akhirnya kita gak mau ke dokter Nah di Indogo sebetulnya di awal Karena tadi kita udah bicara Produk kita amat sangat banyak Kita punya 7 wonders Dari retail Levatec Atau fabrik yang tekstil Kemudian kita ada lem spa Atau lekas Itu untuk diurusan jasa spa Dan car wash Kemudian kita ada lek cafe Kita ada leggo juga untuk toko emas Tokomas ini kita skala dari kecil sampai besar Juga kita punya Kemudian kita ada lek cafe Sama pet shop Nah produk kita kan cukup banyak Nah waktu kita orang sakit Juga misalnya datang ke sebuah klinik gitu Kan pasti banyak juga dokter spesialisnya masing-masing Nah kita juga secara perusahaan Indogo Kita juga punya tim spesialisnya masing-masing Nah cuman medianya Waktu datang ke dokter Kita janjian kita harus udah bayar gitu ya Nah kalo di Indogo itu Tinggal buka websitenya indogo.id Disitu nanti ada konsultasi awalnya gratis Kemudian kalo secara obat sih ada free demo produknya juga dulu gratis Perlu pendampingan baru didampingi Terakhir baru deal final Jadi waktu deal final itu Kita juga sudah bisa memungkinkan lah Bagi kita itu adalah 99% Obat ini ya ampuh untuk menangani solusi usaha kamu Kurang lebih sih kayak gitu Gimana? Udah cukup jelas ya teman-teman ya Mantap Hanya tinggal satu platform Tinggal ngobrol berkonsultasi secara online Dan dapet solusinya Nah Tadi kan ngomong-ngomong nih cerita tentang usaha Tentang berusaha teman-teman yang punya usaha Namanya aja usaha Berarti diusahakan Nah menurut Mbak Eplin sendiri Yang namanya diusahakan Usaha itu diusahakan Itu gimana sih sebenernya? Oke jadi kembali lagi ke tadi konsep awalnya ya Waktu kita bicara tentang dokter Yang namanya usaha itu menurut saya dari tahap awal Kita datang ke dokter aja itu sudah sebuah bentuk usaha Ya Ada seseorang atau sebuah quote yang bilang Untuk menjadi produktif menjadilah master dalam satu menit kamu Ini gak ngomongin satu jam loh Ngomongin satu menit Saya pernah sih mengalami hal ini gitu Dalam waktu satu menit harus bikin invoice Harus coding Harus bikin program Harus juga menangani konsumen yang komplain Ya saya dulunya coding juga Jadi ya dari beberapa bagian dari part Indogo itu Hampir mungkin ya 80% itu semua Quote memang awalnya dari saya Nah jadi waktu ngomong masalah usaha Atau bicarakan mengenai masalah usaha Dari saya sih Ya apapun usahanya Saya tetap Walaupun misalnya pakai sistem Pakai apapun Menurut saya kalau mau besar Kita sistem memang sudah harus pasti ya Kita boleh lihat Supermarket-supermarket yang sekarang besar-besar Hampir semuanya pakai sistem Karena kalau gak gak mungkin Nah yang berikut yang keduanya Sebetulnya gak kalah pentingnya Itu adalah bangun tim Jadi bangun tim aja udah sebuah usaha sih sebetulnya Banyak orang bilang ya usaha 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 Tapi capek sampai malem gitu ya Akhirnya gak bisa bergerak gak bisa berkembang juga Itu juga sebetulnya salah Jadi waktu orang bilang oh digital menggantikan orang Sebetulnya enggak sih kalau menurut saya Tapi justru digital ini mendorong orang-orang menjadi lebih awesome Lebih luar biasa Jadi mungkin memang yang dulunya tidak bisa digital Mau tidak mau harus beralih Kenapa? Karena sebetulnya digital dan sistem Dan bangun tim Ini adalah dua-dua yang menurut saya harus diusahakan Jika kita mau besar Hmm oke oke Wah luar biasa ya Nah jadi step by step tadi udah Lalu pengalaman udah Nah kalau teman-teman nih yang di rumah nonton nih Mbak Iya Mau mulai Ternyata mereka udah mulai terduga Oh as simple as that Ternyata membuat bisnis saya menjadi digital Nah gimana tuh langkah-langkahnya tuh Mbak? Oke jadi untuk teman-teman yang memang Mau mulai beralih ke digital Langkah pertama tadi saya udah bicara ya Harus terbuka dulu Dan merasakan dulu Sebetulnya digital ini perlu atau enggak Karena kalau enggak juga sulit Nah yang berikutnya jika sudah mau Ini gampang banget Tinggal masuk ke indogo.id Coba daftar demonya Kalau ternyata deal Program ini tinggal langsung dipakai Nah kalau misalnya sekarang Teman-teman data barangnya masih pakai Excel Atau masih ada data-datanya Ini bakal lebih cepat lagi untuk Masuk ke program Kita bisa janjiin bahkan kalau ada Excel Dalam satu jam dari semenjak deal Program ini bisa langsung dipakai Untuk berjualan Bahkan stoknya pun terupdate Laban ruginya pun terupdate Dan kurang lebih ada sih Kita 50 lebih laporan sih Kita yang udah tersedia di program Bisa langsung dinikmati Gitu Tadi ngomong-ngomong pakai Excel Nah kalau misalkan nih teman-teman di rumah Ternyata waduh saya Excel aja Nggak ngerti itu apa tuh Nah tenang aja Kalau sekarang secara produk Kita di dalam produk itu Biasanya sudah lihat ada yang namanya Barcode atau QR Code Kita bisa menggunakan itu Kalau misalnya enggak Kita juga bisa pakai angka Satu sampai seratus Jadi apapun bentuknya Semuanya pokoknya kita bikin gampang banget Kamu tinggal masukin dogo Kemudian akan ada tim yang memang sudah Experience dan profesional Untuk bantu kamu Untuk posisi layanan kita sekarang Dalam satu jam maksimal Dari semenjak Ada di cloud ya Ada semenjak di approve Di cloud Kamu udah pasti bisa langsung pakai programnya Wah Oke mantep ya Terakhir nih Mbak Evelyn Selama pengalaman Pernah mengalami kesulitan apa Ada ya kesulitan ya Kan nggak pernah ya Ada cerita orang Ini Nggak mungkin ya Pengalaman saya Ketika ngobrol dengan orang Itu nggak pernah ada cerita orang Itu jalan semua bisnisnya Itu mulus kayak jalan tol Gitu-gitu Almost impossible Nah sekarang kita tanya sama Mbak Evelyn nih Pernah mengalami kesulitan apa sih Oke saya sih lebih suka Menyebutnya tantangan Jadi memang pribadi saya Itu saya di dunia IT Di dunia retail itu Dari semenjak saya SMP dulu Jadi waktu saya masih duduk di SMP Saya udah lihat orang-orang Para pebisnis Termasuk keluarga saya sendiri Di situ saya udah suka Nah jadi dari hari itu Saya nggak bisa menyebut itu Sebagai sebuah kesulitan Saya lebih suka menyebutnya tantangan Kenapa tantangan Karena Ya misalnya nih Waktu dulu kan Kita masuknya ke IRP Kalau IRP itu tantangannya luar biasa Kalau dibilang badai Ya ini badai taufan gitu ya Cuma kalau Ya lumayan gitu kalau IRP Nah seperti tadi Sebetulnya di awal udah dibilangin kan Kalau saya itu mulainya yang kebalik Saya itu dari IRP Tahun 2016 Saya baru beralih ke POS Nah waktu saya beralih ke POS Tadinya pengen ciptain cuma satu produk aja Buat Menyelesaikan masalah semua orang Cuma ini nih Indonesia Pebisnisnya keren-keren Awesome-awesome Strateginya pun luar biasa Luar biasa di mana Luar biasa di mana Dan unik-unik lagi Ya waktu saya kan 2014 ya Saya sempatnya 4 tahun lah kurang lebih saya di China Saya lihat memang orang itu Model bisnisnya memang sama ya Mungkin supermarket kecil Toko-toko kecil Jarang lah yang aneh-aneh Nah kalau di Indonesia nih Kita datang ke satu tempat Padahal Sebelahan nih toko grosir Yang satu modelnya grosir Yang satu modelnya distributor Yang satu modelnya multi harga Jadi tantangannya itu Kembali lagi misalnya Saya datang ke toko grosir Dia pengen harganya otomatis ya Kalau saya beli 10 harganya sekian Eh pindah ke sebelahnya Itu ada konversi Mbak saya mah jualnya per box per bal Sama per roll katanya Udah beda lagi sedikit gitu ya Terus tantangan berikutnya Waktu saya geser lagi ke sebelah Mbak saya sih nggak begini cara modelnya Saya sih modelnya mereka pesen terus kita jual Atau yang kayak dropshipper Padahal dalam 3 tempat yang sama Jadi kurang lebih Tantangannya seperti itu Tapi Ya bersyukurnya kembali lagi Mungkin karena memang pesen saya sih Dari awal di sistem ini Makanya kenapa Indoboy ini Punya 175 produk Nah tantangan ini Yang justru sebetulnya Menjadi peluang buat saya Untuk solusiin masalah teman-teman Oke Mantap Mantap Nah Satu lagi Berarti Tadi kita udah cerita ya Panjang kali lebar kali tinggi Nah Ini kita udah sampai di ujungnya nih Mungkin ada satu pesan Untuk Mbak Eflin Dari Mbak Eflin Untuk teman-teman yang di rumah Kayak gimana sih Atau tips and trick Atau apapun itu Pesan-pesannya buat teman-teman yang di rumah Silahkan Oke Buat teman-teman semua Jadi kalau tadi Bicara juga sempat tentang kedokteran Bicara juga sempat tentang tantangan Dimana Indonesia tuh Ya kadang-kadang datang ke tempat Juga ada yang negosiasi Ada yang harga apa Jadi Memang masalah itu Pasti ada terus sih Cuman menurut saya Ya ini sebetulnya Harusnya bukan masalah Waktu kita ketemu panggilan kita apa Justru masalah ini adalah Peluang atau kesempatan kita Untuk berkarya Dan bermanfaat bagi orang banyak Mungkin kurang lebih seperti itu sih Oke Good Nah berarti gimana nih teman-teman Udah cukup jelas ya Yang punya usaha Yang punya bisnis Kamu yang masih manual Atau yang ingin beralih Dari sistem yang sekarang udah ada Tinggal langsung ketik indogo.id Di browser kamu Lalu Dapetin free demonya disana Dengan sangat cepat Dan gratis Itu demonya free Nah buat yang Nanti yang lain-lainnya Daripada bingung gitu Aduh saya bingung gitu Nyari-nyari banding-banding segala macem Kan kadang-kadang Ada ketakutan Aduh kalau saya pakai sistem ini Nanti Jangan-jangan gak bisa dipakai lagi Itu paling sering kan Kayak gitu ya Kita beli-beli-beli Tapi gak bisa dipakai Nah itu juga Menjadi suatu problem tersendiri Nah daripada bingung Buka masuk ke indogo Dan yang paling penting Indogo itu udah terlengkap Udah teruji Dan sangat terjangkau juga harganya Oke Sekian dari saya Dan makasih sekali lagi Mbak Eflin Untuk waktunya Saya Visnu Sampai ketemu lagi nanti Di webinar berikutnya Bye bye Taukah kamu? Di Autopost Pay Konsumen bisa pesan via WhatsApp Atau pesan dan bayar online langsung Ke tokomu dengan sangat cepat dan mudah Di Autopost Pay Pembukuan toko offline dan online Sudah menjadi satu Sehingga lebih hemat waktu Autopost Pay Bisa terima semua jenis pembayaran Seperti transfer, kredit card, atau penelam payment Perluas bisnis hingga seluruh pelosok negeri Autopost Pay Mendukung daftar sistem Yang dilengkapi dengan keamanan validasi QR code Sekarang kamu bisa terima order di 4x7 Tanpa batas ruang dan waktu Tokoknya digital lebih mudah dan akurat Luar biasanya Autopost Pay support disini alat yang beribun dengan internet Hanya dua klik hubungkan Autopost Pay dengan seluruh marketplace Dengan Autopost Pay kamu bisa cek laporan homeset Gimana dan kapan aja Hanya satu menit daftar Autopost Pay gratis Yuk pakai Autopost Pay Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati